Halo badminton lovers, di babak final turnamen badminton BWF World Championships 2023 sektor ganda putra mempertemukan antara Kang Min Hyuk Seo Seng Jae dari Korea Selatan yang melawan Kim Astrup Anders Ka Arup Rasmussen dari Denmark, ini merupakan pertemuan pertama mereka di mana skor head to head mereka masih 0-0. Setelah bertanding sengit selama 1 jam 9 menit, pada akhirnya ganda putra dari Korea Selatan Kang Min Hyuk Seo Seng Jae berhasil memenangkan pertandingan secara rubber game dengan skor akhir 14-21, 21-15 dan 21-17. Memasuki game pertama, Kang Seo yang melakukan beberapa kesalahan sendiri mengakibatkan ganda Korea itu tertinggal cukup jauh di awal game. Ganda Korea itu mencoba bangkit untuk menyamakan kedudukan, namun Kim Astrup dan Rasmussen yang bermain lebih agresif dengan smash sums kerasnya mampu menjaga keunggulan poin. Akhirnya ganda putra Denmark itu berhasil mengunci game pertama dengan skor 21-14 setelah pukulan ganda Denmark yang tak bisa diantisipasi oleh ganda putra Korea. Memasuki game kedua pertandingan kembali sengit di mana kedua ganda putra ini bermain agresif dengan melancarkan smash smash kerasnya, ganda Korea Selatan berhasil bangkit dan lebih unggul beberapa angka di game kedua ini. Namun ganda Korea Kang Seo yang bermain agresif dan defense yang solid mampu menjaga keunggulan hingga akhir game kedua. Akhirnya ganda putra Korea Selatan Kang Min Hyuk Seo Seng Jae berhasil comeback dan memenangkan game kedua dengan skor 21-15 setelah pukulan ganda Denmark yang dinyatakan out. Pertandingan pun dilanjut ke babak rubber game. Setelah saling mengalahkan di set pertama dan kedua di game ketiga kedua ganda putra ini saling menyerang dengan smash smash kerasnya, pertarungan sengit pun terjadi dengan kedua pasangan ini saling kejar mengejar poin. Teknik defense dan save yang sama bagus dari keduanya membuat pertandingan semakin menarik. Setelah bertanding sengit hingga akhir game, akhirnya ganda putra Korea Selatan Kang Min Hyuk Seo Seng Jae berhasil mengakhiri perlawanan ganda Denmark itu dengan skor 21-17 setelah ganda Denmark gagal mengembalikan bola. Dengan hasil ini ganda putra Korea Kang Min Hyuk Seo Seng Jae berhasil menjadi champions di ajang turnamen badminton bergensi BW World Championships 2023 dan mendapatkan medali emas dan 13.000 poin BOF, juga gelar juara dunia di tahun 2023, serta membanggakan negaranya. Sedangkan Kim Astrup Anders Rasmussen dari Denmark yang menjadi runner-up berhak mendapat medali perak dan 11.000 poin BOF. Turnamen badminton BW World Championships 2023 tidak menyediakan hadiah uang tunai untuk para atlet yang berhasil memenangkan pertandingan dan menjadi juara. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk juara dunia gold medalis sektor ganda putra Kang Min Hyuk Seo Seng Jae dari Korea Selatan. Seo Seng Jae juga sebelumnya berhasil mendapatkan gold medalis di sektor ganda campuran bersama Chai Yujung. Sampai jumpa di turnamen badminton dunia selanjutnya. Salam olahraga.